Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Anissa Mutiatul Husna Mata Pelajaran Matematika kelas 11 semester 2 Oke, jika minggu lalu saya telah menyampaikan materi tentang barisan dan deret aritematika Maka pertemuan kali ini saya akan membahas tentang barisan dan deret geometri Oke, langsung saja Barisan dan deret geometri ini nanti akan terbagi menjadi 3 bagian Yang pertama yaitu barisan geometri Yang kedua yaitu deret geometri Dan yang ketiga yaitu deret geometri tak hingga Oke, kita akan kupas satu per satu Yang pertama yaitu barisan geometri Oke, jika di barisan aritematika Kalian pelajari yaitu suatu barisan yang memiliki selisih yang sama Maka barisan geometri ini bedanya yaitu suatu barisan bilangan yang memiliki pengali yang sama Jadi kalau aritematika itu selisihnya yang sama Maka barisan geometri ini memiliki pengali yang sama Kita ambil contoh ya Oke, misalkan ada 2 Kemudian 4 Kemudian 8 Kemudian 16 Dan seterusnya Ini adalah suatu barisan 2, 4, 8, 16 Kita bisa lihat disini 2 menjadi 4 Itu merupakan pengalinya 2 ya Kemudian 4 menjadi 8 Itu juga pengalinya 2 Kemudian 8 ke 16 juga pengalinya 2 Nah, seperti ini Oke Jadi seperti ini Ini merupakan suatu barisan geometri Dengan pengalinya tetap yaitu dikalikan 2 Seperti itu Nah, seperti biasa kita sebut untuk 2 ini merupakan suku pertama ya Suku pertama atau A Atau U1 Kemudian yang kedua U2 U3 U4 Dan seterusnya sampai suku ke N Atau UN gitu ya Nah, kalau di aritematika kita istilahkan dengan B Atau beda atau selisihnya Kalau di geometri ini pengalinya disebut sebagai R R ini pengalinya Maka R itu bisa kalian dapat dari mana? Dari suku kedua dibagi dengan suku pertama Atau suku ketiga dibagi dengan suku kedua Dan seterusnya ya Suku tertentu dibagi dengan suku sebelumnya Seperti itu Atau secara umum UN dibagi UN-1 Nah, seperti itu Nah, disini ada rumus suku ke N Suatu geometri Nah, ini UN sama dengan A kali R Pangkat N-1 Ini adalah rumus suku ke N-nya ya Seperti itu Oke, lanjut Suku ke 6 sebuah barisan geometri adalah 1 per 8 Dan rasionya adalah 1 per 2 Suku ke 10 Suku ke 10 barisan geometri tersebut adalah Oke, dari soal kita tahu bahwa U6-nya Sama dengan 1 per 8 Kemudian diketahui juga bahwasannya rasionya atau R-nya Sama dengan 1 per 2 Nah, kemudian ditanya suku ke 10 Ya, pertanyaannya suku ke 10 Maka Maka suku ke 10 adalah seperti itu ya Nah, dari sini diketahui R-nya 1 per 2 U6-nya 1 per 8 Maka yang belum diketahui yaitu suku pertama atau A-nya ya Jadi kita bisa cari A-nya ini lewat suku ke 6 Menggunakan rumus UN Jadi kita bisa gunakan rumus UN tadi ya A kali R pangkat N-1 ya Oke, berarti kita bisa A pangkat N dengan L-nya 6-1 ya Sehingga U6-nya yaitu 1 per 8 Kemudian A-nya belum diketahui Kemudian R-nya diketahui 1 per 2 Pangkat 5 ya Nah, dari sini kita bisa Tahu ya Jadi 1 per 8 sama dengan A Kali 1 per 2 pangkat 5 1 per 2 pangkat 5 yaitu 1 per 32 ya Sehingga A-nya nanti ketemu Sehingga A-nya nanti ketemu 32 bagi 8 yaitu 4 ya Nah, A-nya ketemu 4 Sehingga kalian bisa cari suku ke 10-nya Yaitu gunakan rumus UN tadi ya Dengan A-nya 4 Kemudian R-nya 1 per 2 dan N-nya gunakan 10 Seperti itu Nanti kita ambilkan coba ya Oke, selanjutnya yaitu deret geometri Sama seperti deret atematika Namanya deret yaitu jumlahan dari suku-suku Sehingga deret geometri ini adalah Dari suku-suku geometri dijumlahkan Menjadi sebuah deret geometri Nah, rumus untuk jumlahan dari suku N pertama ya Atau N suku pertama yaitu SN Sama dengan A kali R pangkat N-1 per R-1 Nah, seperti ini ya Ini untuk R-nya lebih dari 1 Ada 2 ya, 2 jenis ya Ini rumus untuk R-nya lebih dari 1 ya Jadi, jenis yang kedua Untuk R-nya kurang dari 1 Jadi, kalau pengalinya 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya Itu menggunakan rumus ini Tapi untuk R-nya itu Misalkan 1 per 2-nya, 1 per 4-nya, dan seterusnya Kalian gunakan rumus yang kedua Yaitu rumusnya SN Sama dengan A kali 1 min R pangkat N Dibagi 1 min R Nah, ini adalah rumus kedua Untuk R-nya kurang dari 1 Nanti kalian bisa gunakan sesuai dengan jenis soalnya ya Oke, tentunya untuk menemukan UN Kalian bisa selisihkan dari SN Dikurangi SN-1 Oke, langsung saja di soal Rumus jumlah N suku pertama barisan geometri 192, 48, kemudian 12, kemudian 3 adalah Oke, ya Dari soal ini kalian bisa lihat Untuk A-nya Yaitu 192 Atau suku pertamanya Yaitu 192 Kemudian R-nya Nah, kalian bisa lihat R-nya kita bisa lihat 192 menjadi 48 Atau 48 menjadi 12 12 menjadi 3 Tentunya R-nya ini adalah 1 per 4 ya Seperti ini Karena masing-masing suku Lebih kecil Seper 4-nya ya Seperti itu Nah, kalian bisa gunakan rumus tadi SN-nya ya Dengan A-nya diketahui 192 R-nya 1 per 4 Nah, maka kira-kira SN-nya berapa Nah, ini berarti kita bisa gunakan rumus yang kedua tadi ya Jadi, A 1 min R Pangkat N Per 1 min R Nah, nanti kalian bisa masukkan di sini Dengan A-nya 192 Kalian gunakan Dengan A-nya 192 Kemudian R-nya Seper 4 Nah, nanti kalian hitung Nanti bisa kalian cek Kira-kira jawabannya Berapa Seperti itu ya Oke, mungkin Untuk Kali ini Saya cukupkan sampai di sini ya Sampai jumpa lagi Di pertempuan selanjutnya Kurang lebihnya Mohon maaf Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!